Ini perbatasan Indonesia dan Malaysia, Apokayan. Saya bersama dengan istri, bersama dengan kepala antar besar Apokayan, tapi bawalan bersama istri, lihat secara langsung dengan dekat perbatasan. Kita lihat ke sebelah kanan Indonesia, kita lihat sebelah kiri Malaysia. Itulah keunggulan masyarakat yang ada di perbatasan. Semangat, berada di garis perbatasan Indonesia. Patroli patok sekarang selama 16 hari. Oh, 16 hari di hutan. Di hutan. Pernahnya mau menggunakan jalan kaki. Mungkin kami mewakili akota yang ada di pos perbatasan. Mungkin kami sangat merasa senang sekali dapat kunjungan terang sama dari Bapak Dandim, Bapak Bupati, kemudian Bapak Kapolres. Kami sangat senang sekali ada kunjungan di pos perbatasan. Mungkin situasi yang ada di sini, kami di sini siap menjaga wilayah perbatasan. Juga di sini kami dibantu oleh masyarakat yang ada di sekitar sini, Bapak. Mereka sangat ramah sekali, kemudian mereka juga kalau Sumpama lewat selalu mampir, kemudian memberikan, ya walaupun sedikit sayuran, mereka selalu memberi kami untuk tambahan makanan kami selama di sini. Ibu, terima kasih. Rasa sangat berterima kasih. Kami merasa terdukung sekali dengan masyarakat yang ada di sini yang siap membantu kami, walaupun kami di sini jauh dari desa, tapi setiap masyarakat yang mampir ke sini selalu memberi apa yang mereka bawa, menyisikan untuk kami yang ada di pos. Demikian Bapak. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dantim dan Bapak Kapolres Malinau, melakukan kunjungan kerja secara khusus di Kapokayan, daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, pos ini dijaga oleh TNI kita di Pantas RTI Malaysia, Pos Lenglawang. Dan perdekatan dari pos ini dibangun PLBN, Longunawang yang juga dalam proses pembangunan saat ini. Nah, sebab itu kita bangga dengan TNI kita, Mereka 24 jam berada di garis perbatasan. Silakan Bapak Dantim bersama dengan pasukan yang ada di sini, sebagai bukti rasa kecintaan. Beliau-beliau sebagai penjaga perbatasan ini dan menjaga NKRI. Oleh sebab itu, kedatangan kami langsung bisa melihat dengan dekat. Beliau-beliau yang ada di tempat ini, kita memberikan apresiasi dan semangat ya. Walaupun hujan panas, bahkan untuk berkomunikasi keluarga, ya sangat jauh dan sulit medannya, tapi mereka tetap NKRI. Oleh sebab itu, dengan keberadaan, semangat menyatu dengan masyarakat, ini jalur. Ini kalau kita melangkah, ini kita sudah di Malaysia. Jadi, inilah situasi dan kondisi yang ada di perbatasan, secara khusus di daerah Pukaiyan. Bapak-bapak yang sebagai prajurit ini yang ada di perbatasan, yang menjaga keselamatan warga. Kita yang ada di sini termasuknya keluar masuk. Dan Indonesia, 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 dan Malaysia, karena mereka memiliki masing-masing usaha, yang juga tidak terletas untuk TLBN ini. Jadi, terutama materialnya kita tahu sekarang, yang logistiknya itu demobilisasi sebagian oleh warga kita dari Malaysia, karena keterbatasan akses transportasi atau jalan kita yang belum tuntas di bangun oleh negara sendiri. Sehingga kesulitan itu, ya kita harapkan Bapak-bapak bisa menampingi, sehingga keselamatan warga kita di dalam perjalanan ini, paling tidak di wilayah kita, itu bisa terjaga dengan baik. yang selalu memberi edukasi dan memberi pesan kepada mereka, ya agar untuk menjaga atau melengkati hal-hal yang diperlukan, ya selama keluar dari wilayah negara kesatuan Indonesia, mungkin hanya berlagi untuk beberapa waktu. Kita harus kembali-kembali ke Indonesia. Jadi, itu yang kita harapkan, kita tetap bangun hubungan baik dengan warga. Bapak-bapak yang ada juga di sini, TNI juga menjadi kebanggaan, jadi apa yang mereka lihat sekitar sini, tidak salah satu motivasi mereka untuk menjadi aparat, seperti Bapak-bapak dan sebagian pasukan yang hari ini dihadapan kami. Jadi, itu juga sesuatu yang positif untuk anak-anak yang ada di sini. Jadi, mereka lihat, jadi bantu mereka edukasi mereka, mungkin ada kehilmuan potensi yang dimiliki, supaya anak-anak yang diperbatasan ini bisa dapat imu, pengetahuan yang paling tidak bekal, bagaimana mereka ke depan bisa menjadi TNI yang baik dan siap, secara mental dan fisik, ke depan untuk mempersiapkan diri. Terima kasih.